Intro Dahulu kita merinding mendengar kata lebah Yang terlintas di benak kita adalah Sengatan yang bisa membuat tubuh terasa ngilu dan sakit Tetapi taukah anda Jika lebah merupakan serangga yang memiliki banyak sekali manfaat bagi manusia Ternyata sengatannya juga berguna sebagai pengobatan tradisional Magi yang dihasilkannya pun tak kalah bermanfaat bagi kesehatan Selain kedua hal ini Lebah juga masih memiliki banyak sekali keajaiban lain Yang belum banyak diketahui orang Dan pastinya akan membuat takjub Apa saja kah itu? Berikut 7 Keajaiban Lebah Versi on the Spot Belum semua orang tahu bahwa sarang lebah mampu menampung hingga 80 ribu ekor lebah di dalamnya Sarang berbentuk heksagonal atau segi enam ini berfungsi sebagai tempat menyimpan madu Jika digabungkan bentuk simetris heksagonal akan menghasilkan kombinasi ruang guna yang sempurna Yaitu tidak menghasilkan ruang-ruang sisa yang tak berguna Seperti jika ruang-ruang yang berpenampang lingkaran atau segi lima Sarang menakjubkan ini dibuat menggunakan cairan lilin dari kelenjar berada di bagian bawah perut lebah Meskipun terlihat sangat ringan Sarang ini cukup kuat untuk menahan simpanan madu yang dihasilkan Hal inilah membuat sarang lebah dianggap sebagai karya arsitektur yang besar dalam dunia serangga Lebah yang telah hidup sekitar 30 juta tahun lalu ini Merupakan satu-satunya serangga yang dapat memproduksi makanan untuk dikonsumsi manusia dalam bentuk madu Ajaibnya, produksi madu dari lebah ini memiliki beragam manfaat bagi manusia Karena mengandung semua zat yang diperlukan untuk mempertahankan kesehatan Seperti enzim, vitamin, mineral, dan air Yang lebih menakjubkan lagi, madu ternyata juga mengandung pinosambrin Yaitu semua antioksidan yang dapat meningkatkan fungsi otak Keajaiban berikutnya datang dari kepakan sayap lebah Siapa sangka, jika ternyata suara dengungan lebah yang selama ini membuat orang takut dan sadar akan kehadirannya Berasal dari kepakan sayap lebah yang luar biasa cepat Hal ini bisa terjadi karena sekor lebah mampu mengepakan sayap hingga 11.400 kali per menitnya Atau sekitar 200 kepakan per detik Kemampuan mengepakan serp ini juga yang membuat sekor lebah dapat bergerak dengan sangat cepat Kira-kira 23 km per jam Jika dibandingkan dengan lalat yang hanya memiliki 62 reseptor penciuman Dan nyamuk yang hanya memiliki 79 reseptor penciuman Maka jumlah reseptor penciuman pada lebah yang mencapai 170 sangatlah luar biasa banyak Hal inilah yang pada akhirnya membuat indera penciuman lebah sangat baik Hingga mampu mencermati varietas bunga yang berbeda Dan juga mampu mendeteksi nektar yang berada pada bunga dalam jarak beberapa meter Lebah yang berada dalam sebuah koloni ternyata mampu terbang sejauh 90.000 mil Atau sekitar 144.000 km untuk mengumpulkan madu loh Jarak ini setara dengan 3 kali orbit mengelengi bumi Uniknya hanya dibutuhkan 1 ons madu sebagai bahan bakar penerbangan lebah Bila ingin mengelengi seisi dunia Semua keajaiban yang luar biasa ya Masa hidup ratu lebah yang mencapai 5 tahun ternyata sangatlah lama Bila dibandingkan dengan lebah madu pekerja yang hanya mencapai 6 sampai 8 minggu saja Masa hidup yang lama ini dihabiskan ratu lebah hanya untuk kawi dan bertelur Lebah ratu mampu menghasilkan hingga 2.500 butir telur sehari Lebah ratu akan mencapai masa-masa sibuk pada bulan musim panas Hal ajaib pen terakhir yaitu Ternyata lebah mampu mengkomunikasikan informasi rumit dengan menggunakan tarian loh Tarian lebah atau waggle dance pertama kali dicatat oleh Aristoteles pada sekitar 330 sebelum masehi Sebagai serangga yang hidup berkoloni mereka akan saling berkomunikasi satu sama lain Dan tarian ini merupakan metode untuk berbagi informasi penting tentang sumber makanan serta menggunakan isyarat bau Lebah melakukan tarian ini untuk menginformasikan lebah pekerja lain dari lokasi tertentu dari sumber makanan Jaraknya dapat mencapai 150 meter Ketika beberapa lebah berhasil menemukan sumber persediaan makanan Maka saat mereka kembali ke sarang mereka akan melakukan tarian di sarang lebah Mengkomunikasikan jalur sumber makanan tersebut tidaklah mudah Karena lebah harus melakukan tarian dengan menilaraskan tubuh mereka ke arah yang tepat Dimana sumber makanan berada sesuai dengan letak matahari Lebah memiliki dua tarian komunikasi atau waggle dance Tarian pertama membentuk seperti angka 8 dengan mengilingi lingkaran atas Lalu ke bagian yang lurus di pusat Mengilingi lingkaran di bawah Dan kembali ke pusat atau sebaliknya Gerakan tarian ini hanya menyampaikan arah sumber makanan yang terletak dalam jangkauan 50 meter dari sarang mereka Sedangkan tarian kedua yaitu dengan gerakan seperti membentuk bulan sabit Tarian ini mengkomunikasikan bahwa sumber makanan berada dalam jangkauan di antara 50 hingga 150 meter dari sarang mereka Tarian ini berbentuk goyangan ekor Dan tau gak kamu ternyata lebah akan menggoyangkan ekornya untuk memberi informasi kekawanannya sumber madu terbaik Hal ini sama seperti tarian honey shake yang dilakukan lebah madu New Green Tea Dan juga melakukan tariannya untuk memberi tahu kesusahaan lebah Dimana madu terbaik yang terkandung dalam New Green Tea Shakey-shakey uh-uh Madunya unik You nikmatin aja Dan memirsa tulah tujuh keajaiban lebah versi on the spot Terima kasih telah menonton